Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Pengembangan teknologi kendaraan hybrid tak hanya gedul dilakukan sektor otomotif sipil Sektor militer sesuai porsinya pun ikut mengembangkan randis dan randpur dengan pasokan tenaga hybrid Seperti belum lama ini perusahaan asal Jerman Flensbarger, Fahrzeugbau, Gesellhoff memperkenalkan prototipe randpur lapis baja yang mengadopsi teknologi hybrid yaitu mengusung apa yang disebut Fully Hybrid Diesel Electric Drive System Mengutip sumber dari devports.com disebutkan randpur dengan cat warna biru ngejreng ini diberi label Genesis 8x8 Hybrid Teknologi Demonstrator Pihak FFG menyebut adopsi teknologi hybrid memberikan keuntungan bagi pihak militer pengguna Lantaran kinerja hybrid dapat dinikmati seperti dalam hal kecepatan, akselerasi, kemampuan tanjakan, dan tidak bising sehingga dapat memungkinkan dilakukan state operations Lain dari itu, sistem penggerak listrik hybrid memberikan penghematan bahan bakar yang lebih baik daripada sistem mekanis Lantaran penggunaan kinerja mesin dan pemulihan energi yang optimal selama pengereman Genesis 8x8 disebut-sebut punya penyimpanan energi dalam mendukung operasi yang membutuhkan senjata bertenaga listrik besar seperti adopsi senjata dengan energi laser Genesis dikembangkan untuk memberikan konsep modular yang mirip dengan kendaraan lapis baja boxer 8x8 buatan Jerman Rampur ini disokong oleh mesin diesel dan power pack listrik hybrid yang terletak di bagian depan kendaraan Menggerak hybrid atau diesel listrik adalah teknologi di mana pembakaran dari mesin diesel menggerakkan generator untuk menghasilkan energi untuk motor listrik dalam kendaraan Sistem penyimpanan energi on board yang signifikan mampu memenuhi persyaratan operasi senyap untuk waktu yang lama Mobilitas senyap dalam jarak terbatas juga dapat dicapai di mana kendaraan dapat masuk atau keluar dari wilayah musuh dengan kemungkinan kecil untuk terteteksi Oleh FFG, Genesis 8x8 digadang sebagai EFV Infantry Fighting Vehicle dengan senjata utama berupa kubah tanpa awak dan Kongsberg yang mengusung kaliber kanon 30mm Genesis 8x8 diawaki 3 orang yaitu pengemudi, komandan, dan penembak dan bagian belakang kendaraan dapat menampung hingga 10 prajurit infanteri Dengan penggerak elektronik, Genesis punya daya jelajah dari 40 hingga 150 km Namun, bila menggunakan penggerak diesel, jarak jelajah bisa mencapai 600 km Dengan mesin diesel tersebut, kendaraan dapat mencapai kecepatan maksimum hingga 100 km per jam Genesis 8x8 punya berat empur hingga 40 ton Rampur ini memiliki panjang 8,25 meter, lebar 2,25 meter, dan tinggi 2,4 meter Sejatinya, Genesis 8x8 ditampilkan dalam pameran militer Eurosatori 2020 di Paris Namun, karena ada pandemi COVID-19, jadwal perkenalan resmi Genesis 8x8 ke publik terpaksa ditunda Jadwal perkenalan resmi semiщif Jadwal perkenalan resmi Jadwal perkenalan resmi Jadwal perkenalan resmi Terima kasih.